Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma aftah lana hikmataka wa mshur alayna rahmataka Ya dal salali wal ikram Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa biumihi wa amatana bi asrarihi wa adalina bi barakatihi Amin ya Rabb ta'ala amin Bismillahirrahmanirrahim Hikmat yang ke-156 Halaman 573 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkadang ini Ngucapakan sapa Allah Ngucapakan sapa Allah Ngucapakan sapa Allah Ngucapakan sapa Allah iqlamban ngalem ngalem alai kaya ngatasya sirot padahal beras tawal halih ura almasya pasiro ura niputi ahli niflamban ahli ura ahli dhilem geseh ura layak maibar haluh geseh utawi tingkai iku anaka setune sirot iku lasta ura ono sopa sirot ura niku ahlan ahli geseh ura layak lima maling karang yasnuna kang potong ngalem sopun nas pihi klawan ma alai kaya ngatasya sirot anani ura layak ima liadami wujudiradik ono kalani kono ura anani mengkono-mengkono mayusnuna niku maknani uyuk uyuk niku diganti uyuk niku diganti ralik niku zuwe teng ma yasnuna bihi ma yasnuna bihi di kaing dalem sirot uyuk diganti uyuk niku niku utawa kono anani sirot iku ma'iban anduini cacat uyuk niku utawa uyuk niku utawa kono anani sirot sana an ing pengalem alaika ingatasi siro laulah pendumuhi lamunu ora'ono utawi kenugrahani Allah iku mawjud alaika ingatasi siro lasi turunan tutupi Allah al-jamilu kang bagus faasni moko ngelemoh sapa siro alaiki ingatasi Allah bimaklawan barang wakang utawi Allah iku ahluhu ahli nema ayo faladabu dikasih moko utawi toko keramani iku antusniah yento ngelom sapa siro ala sayyitika ingatasi pendoro bimaklawan barang wakang utawi sayyit utawa Allah iku ahluhu ahli nema liakunia terhadapun ono obonggalika mongkono-mongkono sana ala sayyit iku syukron syukur linikmati satrihi maring nekmat oleh nutupi Allah alaika ingatasi siro wa'at wa'at wakil al-suni lan ngepeyaraken lan ngucapaken biro-biro lisan bimak hikra kelaman ngelom ing siro madami ahliyatika santane ura ananika ahliyat niro lithalika maring mongkono-mongkono madah balat daltaro lam ojoka bujuk soposiro biak walil madihin klawan biro-biro pengucapi wongkang bodo ngelom kapit azuhadu niki sampun ganti hikmah tapi tasih sehubungan babi bab ngelom azuhadu idhamudihu niku hikmah yang ke seratus lima puluh tujuh seratus lima puluh tujuh azuhadu tawi biro-biro ngelom zuhud iku idhamudihu tatkalani di'lem sopos zuhad ay madhah haum dekese ngelom ing zuhad sopa adun mong siji inan nasi sageng menung so iku batu mong kong mengeret hatini sopa zuhad mengeret hatini kudegese susah lisu di'him kono oleh nyawang zuhad asana ing pangelem disawang saudiron halih metu minah kisah bing makhluk wa waibatihim lan samare zuhad niku kholki di'u wai samare kholki niku di'u wai lan samare zuhad samar alir abhi satu pengiran wainam mengkobadu lan angin pesni mengkeret hatini sopo zuhad khalif khalif ikir khalif 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 ikan mengkono mengkono pengalem bayakutuhum mengkopot yang Zuhad apa nasibuhum bagiannya Zuhad mendobihim seorang pengiranya Zuhad balaripun seorang yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku jadi kurung satu dunia wawun yang berlaku yang berlaku balaripun satu dunia wawun yang berlaku balaripun utawi wongkang musma'rifat maring Allah itu idamu dihutat kalamit di'lem suatu arifun imbasatu mongkau jembara atini sopo arifun tegesi bunga disubihim kono olehnya wang arifun olehnya wang arifun ini ku pengirujui Zuhad pengirujui Zuhad ini ku di'owai di'owai arifun batun batun Zuhad dari yang mengkono-mengkono pengalem minam maliki sadgeng zat kang rotoni al-haki kang hat yang mengkono-mengkono di'owai arifun iku hadiruna padu hadir kateh ma'arubihim sartani pengirani arifun layu layu syahiduna tur ora padunya wang sopo arifun ma'u ing dalam sartani allah orang nyawang wairuhu ing liyani allah ko'iluna tur berdo da'wu tabe da'we al-sinatul halbi utawi piro-piro lesane makhluk iku aklam mulhaki piro-piro kolam edatkan hak kolam kupul pen faidam mudiku mongkotat kalanet den elem sopo arifun syahidu mongkonyawang sopo arifun asana aing pengalem disawang min husa gen allah pambas satu mongk podo jembar atini sopo arifun lida lika kono mongkono mongkono sana wajan ono pesanak oniku majiden nambai fi alihim indalam tingkai arifun mamakomihim wan kedudukane arifun liroy batihim kono samare arifun an an ang fusihim sateng awak diwene arifun balayah sulum mongkora hasil indahum ing dalam sandingi arifun obo ijabun gawok gawok akan awak walah lan ora hasil obo ijirorun kabujuk kira didawakan wahadza utawi iki hikmah ikumah malu kolihi kang ditanggung dawekannya nabi sallallahu alaihi wasallam iramudihal mu'minu fi wajihi roba al imanu fi kong bihi iramudihal tatkalane dan lem sopal mu'minu wongkang iman bese wongkang iman kang sampurno singbis tumoko tingkatane arif fi wajihi yang dalam ngarebe mu'min roba mongkau mudak mudak opa al imanu iman fi kol bihi yang dalam atine mu'min balizalang kono iki kolu nabi kala ono iku yang dahu ngelem sopal musanifu musanif musanif iki asyik tajuddin ibnu ato ilah al musanifu musanif asyik tajuddin ibnu ato ilah ngeleng ngelem musanifu ing guruni musanif al mursia ing syih abbal abbas al mursi al mursia ing syih abbal abbas al mursi bahwa bahwa utami al mursi iku sakitun wongkang menang kendel koran jawab berpengaruh berpengaruh menambah halnya abul abbas al mursi baga 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 kroyok ikiki wako al mursi wako atum ibo pemadah liwari kedulian neseh al mursi bayani minal harifin sating ulama harifin sohrib sohrib wako adal makom utami mongkangan duyini ikiki makom iku idadam mahu tatkalane maidu ing sohrib sohrib adun wong siji lam yajit mongko ora muring muring sohrib finafsihi indalam awak dibini sohrib alai ingat siram ingat sirip itu walay yudih lak orang lak kenop dan hi ing sohrib liadami suhub dihi kono ora anane nyawangi sohrib adama ing pema itu sodirun halih metu minu saking ahad matah pun ta ira uktita hikmah hikmah dan hikmah dikitab pengalaman yang boleh kata dibahas hikmah 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 Allah melepaskan lidah orang orang memuji muji kepadamu padahal nyata nyata engkau tidak layak untuk mendapat pujian yang sedemikian itu maka engkau harus memuji kepada Allah dengan pujian yang layak untuk nya jika Allah melepaskan lidah orang orang memuji muji kepadamu padahal nyata nyata engkau tidak layak untuk mendapat pujian yang sedemikian itu maka engkau harus memuji kepada Allah dengan pujian yang layak untuk berbapak nikil berturut turut tak asa memuji pujian pujian kena sifat syariah kita buang demene menawi di puji banget mangkali nik dilokno nikis sifat sifat kalau sampai nkp nikis dilem ikut demene setengah mati kapan dilokno mangkali setengah bongkong wah masya Allah dilokno mangkali dilokno wongku jarene itu namanya mencemarkan nama baik sayang nama baik itu kan korupsi nama baik itu dilokno mangkali setengah mati jatuhnya dipuji walaupun tidak layak dipuji aku seneng yang disetengah mati hal-hal seperti ini sangat berbahaya untuk meningkatkan meningkatkan derajatnya hati ini sangat-sangat berbahaya 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 dukuniku al-Quran dukuniku setiap kitab niku seduyo mesti dimulai dengan kalimat alhamdulillah alhamdulillah ini ini adalah satu peringatan pujian yang macam itu yang berhak menerima hanya Allah pujian pujian Allah kepada Allah itu yang berhak menerima adalah hanya Allah pujian Allah kepada makhluk itu yang berhak menerima pujian adalah juga Allah kenapa Allah membuat makhluk ini jadi orang yang baik misal pun katus ini Nabi Muhammad salam wali wassalam katus ini orang sing ahli fikir orang sing ahli moco selamat itu dipuji wikusi Allah tapi pujian Allah itu yang berhak menerima juga Allah sendiri kalau napa orang jadi ahli ibadah orang jadi ahli fikir ahli moco serawat itu semua yang menciptakan Allah jadi kapan orang ikuti pujian dikusi Allah itu sesungguhnya adalah Allah memuji kepada dirinya sendiri makhluk memuji kepada Allah ini ini yang berhak menerima pujian juga Allah kemudian yang terakhir pujian makhluk kepada makhluk pujian makhluk kepada makhluk ini yang berhak menerima pujian adalah juga Allah yang dengan seneng seneng kali seseorang demen kali guru penyen dengar itu guru jangan menegusi dan saman puji puji itu sebenarnya guru itu tidak berat menerima pujian itu yang berat menerima pujian adalah Allah subhanahu wa ta'ala karena kebaikan guru itu ada diciptakan oleh Allah maka berarti kalau memuji kepada guru itu berarti memuji kepada Allah yang menciptakan ini inti mulai dari hikmah 153 hikmah 154 hikmah 155 hikmah 156 sampai hikmah 167 ada lima hikmah ini sedoyokun rangatan tentang pujian pujian ini ini sepoyok kalau ingin tertipu kalian pujian pujian sampai tertipu akhirnya saya sampai rosak ujub merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain mengalui tertipu wajin puapengen terjangkit penyakit ria penyakit ria adalah ingin dipuji ingin mendapatkan sesuatu ingin mendapatkan kedudukan di hati masyarakat ria kedua kedua-duanya ujub ria ditambah dengan kibir itu adalah na'ububillah mindalik sifat-sifat yang berakibat tidak diterimanya amal kundak diterima mulanya kalian musonet sehat judin ibuna toilah asyad kandari ini masalah pengalem berulang-ulang sampai lima kali berturut-turut mulai dari hikmah 153 sampai 157 peraikunan perbapak menawi kita dipuji-puji tiang padahal kita tidak layak untuk dipuji upamani dipuji-puji tentang nopo tentang ahli berjuang tentang ahli berjuang berjuang wah perjuangannya lengkap mengenai bidang apa saja ditangani ini padahal kalau penginan berhak menerima pujian itu kalau ucapan tiang-tiang ini sesuai kalian yang kita miliki sesuai ini jeneng kita boten layak boten layak dipuji-puji seperti itu andekan itu benar kita memiliki sifat-sifat niku sifat-sifat niku pemberian dari Allah bukan dari kita sendiri maka seharusnya seharusnya pulosan dan kapih ngelem datang Allah subhanahu wa ta'ala ngelem datang kusya Allah ngelem datang kusya Allah memuji memuji kepadanya jadi mulu muji datang kusya Allah sampai merasa bangga karena dipuji rasa bangga karena dipuji nanti suatu saat selalu seneng dipuji seneng dipuji suatu saat kok dilok nong iku wadiku terus mangel rumah samu mulu wadiku masya Allah masya Allah ini inti ini hikmah yang ke 166 56 156 ini menawi kulusan dan kapih dipuji dipuji manusia padahal kita tidak layak untuk dipuji maka seharusnya kita memuji muji kepada Allah untuk dipuji alasan yang pertama karena pujian pujian itu adalah tidak sesuai dengan yang kita miliki upamanya wong kita ini sholat dahlu paling-paling sholat ajat terong rekaat atau sholat terong salaman setiap dahlu setiap dahlu kita sholat ajat itu meng rong salaman sholat obat meng rong salaman sholat mitir terong rekaat dipuji 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 sampai orang dikulobat sampai ireng yang mereka puji itu sesungguhnya tidak ada pada kita tidak layak untuk dipuji nah ini para bapak kita kejahin mujidatkan Allah subhanahu wa ta'ala yang yang nomor dua tidak layak kenapa kalau kita pun diwini cacat diwini cacat bu cacat yang asli bu cacat yang anjar tetok cacat yang asli itu mureng mureng di lono didik mureng mureng gak cocok didik mureng mureng itu cilik mulai gawane bayek itu jeneng asli si pas yang asli ya cilik bapak ini makan mureng ibu tidak cocok dirinya dibanting itu cilik cilik bapak gede gede yang sekolah kapal sepatu ini gandang disiap mureng mureng gak mudah sekolah bu mureng mureng cilik itu jeneng sifat asliah sifat asliah terus di ngomong masya Allah kutani ibu ikolo arek kok api kok sabar kok nurut lah mureng kaya mureng sabar mureng kusawa nang di lak nol dibuji nang sawa nang jadi dibuji tidak layak dibuji yang kedua adalah karena punya cacat 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 hati baik yang asli maupun yang baru datang baru datang di ahli cilik mulukus atau menibu caku wapi ibu nurut ibu manut ibu bos ibu seneng nolong ambik ibu masya Allah ngerti ibu di dibijeti dibijeti terus munti ibu padahal jaman nopo wah wapi gak karuman lu bareng dua ibu juh isu berubah barang dari ibu juh nguamuan mbak ibu padahal dia mbak terus barang dari ibu juh bu juh ini raca cak mbak ibu kapan wis rap pindah itu dibilo bu juh terus mbak ibu malih muang kelan malih nguam kan itu jeneng cacat seng nyart tekong oleh karena punya cacat seperti itu maka orang ini tidak layak untuk dipuji tidak layak tapi nyatanya kok manusia masyarakat orang-orang lain kok memuji kepadanya dan cepat ngelemoh ngelemoh Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan sampai tertipu kau sampai tertipu dengan ucapan orang lain maka akan timbul ujuk akan timbul ujuk akan timbul ria hikmah hikmah bismillah 156 157 157 azuh adu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh